Halo, selamat pagi, GK Swovers. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan selalu dan berbahagia ya. Wah, senang sekali rasanya saya, GK Toppa, kembali hadir menjumpai Anda kekeluarga dalam infotainment kesayangan. It's Pagi, kita seputar selebriti. Berita selebriti di pagi ini menampilkan pasangan Syahnas dan JJ Govinda yang akhirnya bersiap terbang ke Tanah Suci Mekah. Mereka akan menulaikan ibadah umroh bersama dengan orang tua mereka dan perjalanan umroh kali ini menjadi klimat setelah Syahnas yang disebut tergoda oleh cinta Randy Gjernet. Sementara itu, Randy pun tengah berbahagia setelah menjalani pengukuhan pernikahan kembali bersama dengan sang istri, Lady, yang nyaris bercerai. Kali ini, Randy bisa mewujudkan pernikahan impian yang diinginkan Lady Neon. Berikut informasinya. Nah, Peace Lovers tetap bersama Gis Pagi ya, karena sesaat lagi akan ada informasi yang tak kalah menariknya, yakni acara Jember Ritual Gis Kamila. Ayo, tebak nih kira-kira apa jenis kelamin anak dari Gis Kamila dan sang suami. Jangan lewankan ya, komentar pro dan kontra para artis dan pedagang grosir dengan ditutupnya TikTok Shop. Nah, Gis Lovers jangan kemana-mana, Gis Pagi segera kembali. Pasangan Jessica Mila dan Yaakub Hasibuan tak dapat menutupi kebahagiaannya saat mengetahui akan memiliki anak perempuan. Hal ini diumumkan lewat acara gender reveal yang digelar pada acara Sabtu 7 Oktober kemarin loh. Dan di sisi lain, banyak artis yang kehilangan penghasilan setelah TikTok Shop ditutup. Sementara itu, para pedagang grosir pun bernafas lega karena perdagangan akhirnya berjalan dengan normal kembali. Dan inilah reaksi pro dan kontra antara artis dan pedagang tentang hal tersebut. Wah, selamat ya untuk Kak Jessica Mila dan Bang Yaakub Hasibuan yang sebentar lagi akan menjadi Mami dan Papi nih. Dan buat para artis, juga pedagang grosir tetap semangat ya. Ya, percayalah sudah ada rezeki yang ditentukan dan tidak akan ada rezeki yang tertekan. Kiss Lovers, tetaplah bersama Kiss Pagi karena sesaat lagi akan ada kabar terbaru dari para selebriti yang sayang sekali jika dilewatkan. Ada Roma Irama yang sebut musik membuatnya awet muda. Sementara itu, El Rumi yang gemar olahraga tinju dan tak khawatir wajah gantengnya kena tinju. Dan ada pula kabar terbaru nih dari Natasha Wilona yang sedang getal cari uang dan cari jodoh. Wah, sabar dulu ya informasinya sesaat lagi. Roma Irama mengaku tidak akan berhenti bermusik karena musik dapat membuatnya awet muda. Berbeda dengan El Rumi yang justru mengaku sedang kesem-sem nih dengan olahraga tinju. Waduh, gak takut nih wajah gantengnya ketinju, El. Sementara itu, ada kabar dari Natasha Wilona yang sedang getol-getolnya nyari uang dengan membuka usaha. Lantas, bagaimana dengan jodohnya? Dan Kiss Lovers, langsung saja kita simak informasi dalam segmen Buah Bibir. Di rundung banyak masalah, video Asusila, Rebecca Kluper belakangan ini rajin mengikuti acara kajian agama. Sementara itu, Sri Devi dan Keisha Alvaro saling memfollow nih di Instagram. Hmm, ada apa nih ya? Langsung saja kita simak informasinya. Kiss Lovers, satu jam sudah kebersamaan kita dalam Kiss Pagi hari ini. Kini saatnya saya, Jessica Popa, undur diri dari hadapan Anda. Sebelum berpisah, tak lupa kami sampaikan petikan kata bijak untuk menyemangati hari Kiss Lovers di pagi hari ini. Janganlah iri hati, karena hal itu akan memakan amal kebaikanmu sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Nah, Kiss Lovers, saya usapkan selamat beraktifitas dan sung sayang untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda. Bye-bye!